Kita berniliki informasi lain, sodara ribuan rumah di tiga kecamatan di Cirebon terendam banjir. Banjir disebabkan jebolnya tanggul sungai Songket yang tak kuat menahan debit air akibat tingginya intensitas hujan selama dua hari. Air merendam rumah warga hingga ketinggian 1 sampai setengah meter. Sebagian warga terdampak memilih mengungsi karena banjir mengguyur sejak malam. Warga sempat panik karena air tiba-tiba meluap dan masuk ke dalam rumah warga pada minggu dini hari. Tidak hanya permukiman, sodara banjir juga merendam akses utama yang menghubungkan antar kecamatan dan jalur pantura. Sejumlah warga terpaksa mendorong motor mereka yang mogok karena terendam banjir.